Hai semuanya, kembali dengan Ahmad Royani di channel MADMAD Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah router atau yang sering kita sebut dengan alat pemancar balik-balik Nah, router yang akan kita bahas kali ini adalah TOTOLINK N200RE Sebelum kita masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel youtube ini jangan lupa subscribe dulu ya, oke? Router ini didesain dengan sedemikian simple, bahkan bentuknya pun sangat kecil Ia hanya memiliki panjang sekitar 9,1 cm dan lebar 8 cm Jadi tidak salah jika router ini disebut dengan TOTOLINK N200RE Mini Bahkan di website resminya, router ini dibandingkan dengan kartu kredit Jadi pembuat router ini sangat percaya diri dengan bentuk kecilnya ini Untuk desain bagian samping, router ini dibekali dengan 1 port 1, 2 port LAN, 1 lubang power dan di sisi lainnya terdapat nomor seri dan nomor MAC address yang didesain dengan berkod Untuk desain bagian atas, router ini memiliki 2 buah antena dengan panjang 16 cm dan 360 derajat untuk penyebaran sinyal serta beberapa lampu indikator seperti indikator LAN, WAN, Wi-Fi dan CPU Tidak luput pula di bagian atas terdapat tombol WPS dan lubang reset Untuk desain bagian bawah, router ini hanya memiliki ventilasi udara yang cukup banyak dan memiliki beberapa mini informasi seperti model, default gateway dan beberapa informasi seperti username dan password untuk mengakses settingan router ini Dan kita masuk ke bagian sistem Router ini dibekali dengan beberapa model seperti WAN, Repeater, Access Point dan WISP Jadi menurut saya cukup lengkap dengan alat sekecil ini Jaringan 2,4 GHz, setup yang cukup mudah, kecepatan maksimal 300 Mbps Multi SSID, bimbingan orang tua atau Wi-Fi schedule, dan sudah IPv6 Untuk kelebihan router ini, router ini berjalan di tegangan 9V 0,5A Jadi menurut saya router ini sangat kecil dan hemat listrik Dan untuk port LAN atau WAN, router ini dibekali dengan 8 pin Jadi buat kalian yang mau modifikasi router ini, agar bisa support POE Saya sarankan menggunakan router ini Karena berbeda dengan merek sebelah Mereka hanya dibekali dengan 4 pin seperti tenda N301 dan sebagainya Karena desain yang mini, router ini sangat mudah untuk dimodifikasi sebagai router outdoor Untuk kekurangan router ini, yaitu pada jumlah port LAN Jadi buat kalian yang ingin menggunakan router ini sebagai bridge Atau menyambung kabel LAN lebih dari 2, itu sangat kekurangan Karena router ini hanya dibekali dengan 2 port LAN saja Serta agak sedikit panas saat digunakan Tapi tidak sampai panas berlebihan Gue mau sentiasi taman aja ya Gue beli ini di Shopee, sekitar harga 135 ribuan Dan sebenarnya ini udah gue coba kemarin Sebaiknya barang udah sampai, udah dicoba Buat, jadi buat ditaruh di rumah tetangga sono Ini buat, nanti gue jadikan repeater Terus gue tarik ke bawah Terus ada kabel LAN lagi ke bawah gitu Nah ini mau gue jadikan router outdoor Gimana video selanjutnya, nanti gue upload lagi deh Oke Nah sekian pembahasan kali ini Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol suka Namun jika kalian tidak suka dengan konten ini Kalian bisa klik tombol tidak suka pada di bawah ini Jika ada yang ingin kalian tambahkan atau ingin bertanya Silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar Saya Meroyani, cabut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax